Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi guys di channel Tony kesuara tutorial kali ini gua akan ngasih tahu kalian semua bagaimana cara membuat double timeline double timeline kenapa harus double ya ya nanti kita akan bahas bagaimana cara membuatnya dan fungsinya buat apa sih gitu Oke sekarang kita lihat di workspace ini di sini sudah ada beberapa video ya ada juga yang udah gue masukkan di sini di sini hanya ada satu sekuen lihat ini adalah satu sekuen karena kita akan membuat double timeline artinya area timeline ini akan kita buat double maka kita harus membuat satu sekuen lagi jadi ada dua sekuen dan jadi dua timeline Nah bagaimana cara memunculkan dua timeline ini nanti akan gua kasih tahu caranya nah berhubung layar monitor gua ini cuma 14 ini ya kecil bila mana kita tambahkan timeline satu lagi ya contoh begini kita tambahkan lagi nih double jadi double di sini kan wah ini layarnya kemakan jadi kecil ya ininya juga jadi kecil waduh kayaknya repot kalau ada dua timeline ya satu timeline aja udah sempit apalagi jadi dua timeline tapi jangan khawatir Oke kita akan merombak workspace ini ya kita akan rubah sehingga kita akan memberikan ruang yang kira-kira cukup untuk membuat double timeline Oke kalian perhatikan saja ya cara merombaknya kalian simak baik-baik dan ini sangat mudah sekali mungkin kalian juga bisa nanti praktekkan sendiri ya Oke kita akan meringkasnya yang pertama kita akan klik ya project ini kita akan klik project ini tahan lalu kita tarik ke bawah ya kita taruh disini nah seperti ini ini udah masuk ya kemudian efek kontrolnya kita masukkan juga disini ya pas garis lurusnya lalu source clip ini kalau untuk preview video ya kita taruh disini dan satu lagi efek efek kita masukkan juga disini oke urutannya project ini kita taruh paling depan ya kita kita taruh paling depan efek efek kontrol nah ini nanti sesuka kalian aja mau efek disini ataupun efek kontrol disini oke sekarang ini kita geser ke kiri ya Nah seperti ini nah ini timelinenya nanti kita bikin perluas caranya seperti apa di sekuen ini kita klik kita tahan kita naikkan ke atas ya kita naikkan ke ke atas nah di garis yang lurus ini nih garis yang lurus ini kita lepas nah seperti ini oke kita keser lagi nah seperti yang kalian lihat ya timeline disini itu besar ya tapi disini hanya ada satu timeline ya kita disini bisa menambahkan ya tracknya sumama 20 ya ntar nah tuh jadi garisnya banyak ya disini ya jadi ini timeline hanya satu kita akan membuat double ya double timeline caranya seperti apa nah yang tadi yang gua sebutkan itu yang gua sebutkan tadi ya Nah disini ada sekuen ya kita akan membuat sekuen satu lagi ya kita akan membuat satu sekuen lagi Ayo kita akan membuat satu sekuen lagi oke yang ini aja ya 1280 720 kita oke saja perhatikan disini disini sudah ada dua timeline ya Hai ditandai ditandai dengan disini juga sama ada dua timeline kalau tadi hanya yang sekuen 2 aja ya sekuen tiga nya belum ada begitu kita buat sekuen yang satunya lagi ya nih kan ada dua nih dia akan otomatis ada disini terus bagaimana caranya satu timeline ini dibagi menjadi dua timeline Oke perhatikan disini kita klik ya kita klik ini kan timelinenya sudah diisi nih dengan video yang sekuen 2 ini kalau yang sekuen tiga nya kan masih kosong belum kita taruh video ya oke nah ini bebas mau ini yang di bawah mau ini yang di bawah itu bebas Oke gua akan coba yang sekuen bikin dua ini klik tahan nah di biru yang ini kita lepas Nah seperti ini guys ini jadi sudah ada dua timeline ya sudah ada dua timeline Oke Nah kita disini akan bermain dua timeline Nah nanti video-video yang akan kita masukkan contoh ini kita masukkan ke sini ya ini kita masukkan ke sini nah ini kita berbesar gitu nah ini adalah contoh cara membuat double timeline nya terus fungsinya gimana Bang nah fungsinya ini hanya untuk memudahkan apabila kita file banyak ya kita file banyak kita drag ke timeline satu ini ya ke timeline yang satu ini maka dia akan akan berdere terus sampai panjang sekali maka kita akan menggeser berbesar seperti ini ya apabila kita akan mengeditnya jadi agak kerepotan jadi disini kita contohnya kita bagi dua gitu ini yang pertama kita garap ya sisa-sisanya kita taruh di timeline yang satunya yang ini kita garap tanpa harus menggeser-menggeser yang ini ya jadi kita fokus di sini jadi project yang akan kita kerjakan disini sudah kita beri efek kita sudah cut apa dan sebagainya pada saat sudah jadi kita bisa langsung drag ya kalau semuanya semuanya nih kita tinggal blok aja kita bisa drag ke nah disini kita gabung gitu terus kita akan mengambil yang ini kita drag di sini tinggal gabung-gabungkan aja jadi timeline yang disini tuh timeline untuk membantu proses pengeditan pada saat sudah jadi tinggal tarik tarik-tarik udah jadi ya gitu tanpa kita menggeser ke sini menggeser ke sana karena disini berderet panjang tapi kalau sudah dua timeline seperti ini pekerjaan akan menjadi lebih mudah sampai saat ini sih gua belum membutuhkan ya belum membutuhkan dua timeline ini untuk pengerjaan project gua karena project gua simple-simple banget gini tapi tidak ada salahnya gua memberikan tutorial buat kalian semua bagaimana cara membuat double timeline seperti ini kadang para master ataupun ya editor editor yang pro ya bisa dikatakan pro gitu mereka juga kadang mengerjakannya itu pakai dua timeline seperti ini mungkin kita yang sama-sama belajar ini kan tanda tanya gitu kan itu kok bisa bikin dua timeline gitu kan terus itu fungsinya buat apa gitu minimal walaupun kita tidak membutuhkan dua timeline ini minimal kita tahu cara membuatnya dan minimal juga kita tahu fungsinya buat apa gitu nah seperti itu guys penjelasannya ya mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya tadi sudah tahu cara bagaimana membuat double timeline nya dan bagaimana fungsi-fungsinya dari dua double timeline ini nah kalau buat kalian yang monitornya besar ya yang monitornya besar dengan menggunakan komputer ataupun laptop yang besar mungkin kalian tidak perlu merombak daripada workspace ini gitu ini gua lakukan merombak ini karena memang layar gua terlalu kecil ya jadi enggak memungkinkan untuk membuat dua timeline karena kalau dipaksakan makalah monitor ini akan menjadi kecil ya enggak begitu jelas ini juga kecil jadi kalah semua sama timeline tapi dengan merombak seperti ini kita akan lebih simple ya apabila kita butuh efek kita tinggal klik efek di sini efek kontrol ya project jadi lebih leluasa nah ini salah satu cara praktis ya kita dalam mensiasati dalam editing editing yang kita memiliki monitor hanya kecil seperti ini gitu mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semua Oke guys itu tadi tutorial Bagaimana cara membuat double timeline di Adobe Premiere Pro sekedar mengingatkan pada kalian semua untuk yang belum subscribe channel ini segera subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi apabila gua upload video tutorial Adobe Premiere Pro yang terbaru jangan lupa untuk tonton juga video-video tutorial gua yang lainnya di channel ini yang keren-keren sampai jumpa lagi di waktu dan jam yang sama yaitu setiap hari Minggu jam 8 malam hanya channel tonikuswara tutorial wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.